Bisnis rumahan skala UMKM memang banyak di Sumatera Barat, namun hanya sedikit yang sukses bertahan. Apalagi mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota di Pulau Jawa. Terlebih, UMKM ini dalam waktu dekat akan melakukan ekspor ke mancanegara. Salah satunya adalah UMKM yang memproduksi kuliner khas Minangkabau, yakni rendang. Kesuksesan rendang inilah yang membuat banyak instansi terkait datang untuk langsung melihat pabrik pengolahannya. Sebanyak 20 orang pegawai Bank Indonesia perwakilan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa lakukan kunjungan ke pabrik UMKM yang berlokasi di Sungai Sapih, Kuranji, Padang. Mereka datang untuk melihat secara langsung proses produksi pembuatan rendang yang merupakan salah satu UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat sejak beberapa tahun yang lalu. UMKM ini dinilai sebagai salah satu UMKM yang sukses. Para pegawai Bank Indonesia dari berbagai provinsi ini diajak berkeliling untuk melihat secara langsung proses produksi mulai dari dapur penyimpanan daging, ruang masak, hingga ke produk kemasannya. Semuanya dilakukan secara higienis, memakai teknologi modern, dan manajemen produksi yang rapi. Produksi rendang ini juga telah mengatongi izin untuk ekspor ke luar negeri. Baik itu sertifikasi halal, GMP, maupun juga ACCP. Proses yang dilalui dalam memproduksi rendang ini sangat baik dan memang sudah sesuai dengan sertifikasi tersebut dan juga berbagai peralatan pendukung juga sudah menuhi standar yang ditelapkan. Dan rasen juga tadi enak, sudah mencoba contoh yang sudah dimasak dan saya pikir produk ini juga cukup bersaing di pasar, baik di lokal maupun di global. Pasarnya itu kita kalau di lokal selain padang, domestik kita itu ada di Jabodetabek. Kita juga kerjasama dengan beberapa travel umroh untuk menyasar ke luar. Jadi untuk sekarang produk kita keluar masih bersifat, dia hand carry, karena kita kerjasama dengan beberapa travel umroh. Dan mudah-mudahan kita bisa ekspor secara langsung. Kapasitas produksi per hari mencapai 50 kg. Selain rendang daging, UMKM ini juga memproduksi rendang jamur, rendang tuna, rendang lokan, rendang ayam, rendang pasta, rendang jantung pisang, dan rendang jengkol. Berdiri sejak tahun 2017 lalu, pemasarannya bukan saja di Sumatera Barat, tapi juga meluas hingga ke Jabodetabek dan pulau-pulau lain di Indonesia. Bahkan pengelola UMKM ini juga bekerjasama dengan Biro Perjalanan Umrah sebagai makanan yang dibawa para jemaah ke Arab Saudi. Laudai Jahardia Anseh melaporkan dari Padang.